Intro 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 Halo PotoLigans Kembali lagi bersama gue Bimed Prop dan Rizky Ucil Di produk review di pola total Minggu lalu kita udah ngomongin jersi Argentinian ya? Adi Zero Argentina Authentic Terus sekarang masih dalam edisi jersi Gila dunia Di tengah kita ada salah satu jersi yang biasanya Jadi incaran banyak kolektor Karena Ini sebagai negara as yang cukup maji Sepulahnya Dan Jersinya juga pasti selalu menarik Kalau yang Kita bahas Jepang ya Jersi Jepang Yang 2010 itu Yang bulat apa Yang ada bulu-bulunya di dadanya Terus yang kemarin terakhir Garis Tengah Terus ini untuk edisi 2014 ya Untuk gaya dunia Untuk gaya dunia Kalau dilihat secara keseluruhan sih Jauh lebih polos dibanding Dersi waktu 2010 atau 2012 kan Tapi kalau Kita ngelototin lebih detil sih Ada kelihatan Keren sih Watermark ini Di sini ada Ada heatpressnya Mungkin nanti misalkan di layar Ini 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 Jadi Di sini ada watermark Bukan watermark sih Ini heatpress Desainnya Heatpress itu dari Apa Kayak sinar Yang berpusat di logo GFE ini Terus Di dalamnya Ada Hexagon Hexagonal Ada segi Yang Susun Ini Ini Itu kan Nah Jepang itu kan Warnanya selalu warna biru Sejak Pernah berubah ke warna merah Tahun 92 Tapi abis itu Kembali ke warna biru Sampai sekarang Warna Kostum tanahnya Kandang Kostum kanan Tapi ini warnanya sedikit berbeda Ini lebih warna merah buat gue Ini malah kayak Neon Kayak warna stabilo ya Warna merah stabilo Mungkin aranya ke pink sih Gitu Kalau dilihat Disamakan dengan merah yang di Tengah logo GFE Gak sama Gak sama gitu ya Lebih terang gitu ya Untungnya Gak terlalu banyak ya Gitu 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 Di sini tebel Di sini menipis gitu ya Oke sih Jadi Konal Stripes ini Ada konsepnya Jil Jadi Apa yang garis Tidak Garis putih ini Merupakan bagian dari Desain Alidas Sedangkan stripe kuas yang diatasnya Ini Ada konsepnya Jadi Timnas Jepang itu Sebelum pertandingan Mereka kerap Kumpul bareng Membentuk satu lingkaran Nah Dengan stripe ini tuh Kelihatan jadi akan ada satu lingkaran yang menyambung Oh Jadi Ntar Osmo pemain yang ngumpul Ya Mereka rangpulan gitu Itu akan ada Strap yang menyambung gitu kan Itu Ya Itu Cerita konon ya Tapi Waktu gue ke Sebuah museum sepakula di Jepang Emang ada patung para pemain timnas Timnas Jepang yang berlagak di belakang tahun 2002 Postinya kayak gitu Jadi mereka saling merangpul Membentuk satu lingkaran Keren sih Jadi Dari belakang akan terlihat bahwa Ini sebuah Lingkaran yang memutari Sebuah putaran Dan Menunjukkan bahwa Timnas Jepang itu satu kesatuan Gitu Dan Yang terakhir info sih Sudah berada dulu kan yang ketenya ya Iya Warna putih ya Warna putih Untuk Kostum Cukup masalah sih Eh Untuk gambar Untuk Ini Ini depannya dimana ya Yang misalnya ya Di tengah detak Apa ke tengah ya Maksudnya Yang menarik dari Ini versi kelima pul Versi replikanya ya Ini versi autentik Bedanya ini Cil Lengarnya biasa agak Kalau dibandingkan dengan Autentik Ada breathable meshnya Meshnya Tapi di bagian lengan Sini Nah ini keren nih Ini ada bagian breathable meshnya juga nih Jadi Detail Detail Desain adidas Detailnya 2014 Eh sorry 2014 ini Bagus banget Sangat-sangat detail sekali Memberi Detail sederhana Yang bisa memberi Orang jasanya Wah Jadi keren banget Jadi Lu akan kesan nama siapa nih mungkin Kalau lu punya ini Ini sama pihak gue Kasih nama ACB Mungkin akan jadi piatnya dia terakhir Kalau dia ikut di piatnya ini 2014 akan jadi piatnya terakhir bagi ACB Dan gue harap sih Jepang Kalau selama Samsung ini gak cedera ya Kayak wow Ya Kasihnya Bisa melaju lebih baik daripada Dari dunia sebelumnya Oke Jadi Terus Sekarangnya Cil Kalau ada Rekan-Rekan Potoligans yang mau jersey ini Di Toko bola total udah bisa ya? Bisa order Udah ada Coba Silahkan nanya ke Toko bola total Buat jersey jersey dari dunia Mau yang elektrika atau mau yang AD0 gitu Itu udah ada Itu Yowis Apa? Ada yang bertambahin? Udah sih Tuan Cik Yowis Gue terlihat guys Minggu depan Kita ada pembahasan yang menarik lagi Gue sih pengennya masih ngomongin dunia Tapi gak tau apa itu Jadi Oke Kita tunggu aja minggu depan Dan Sampai disini dulu Produk review kita kali ini Gue Pengen Proc dan Lucil Amit Ciao Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax